Bismillahirrahmanirrahim Bersamaan dia di majlis ilmu tersebut Dia sudah mendapatkan Keutamaan yang sangat luar biasa Allah merahmatinya Allah mengampuni dosa-dosanya Allah Memujinya Dihadapan hamba-hambanya Yang mulia, dihadapan para malaikat mereka Allah SWT Dan Allah memberikan ketenangan terhadap orang tersebut Ini baru hadir Hadir saja Walaupun terkadang ngantuk-ngantuk Ada keutamannya Nah Walaupun terkadang melangun Ada manfaatnya Kepersamaan dia, hadir dia dalam majlis ilmu itu Dia sudah mendapatkan Keutamaan-keutamaan Oleh karena itu Ketika Nabi SAW menyebutkan Suatu hadith yang panjang Dari keutamaan majlis ilmu Rasulullah menerangkan Dan ada seseorang Yang hanya sekedar lewat Lewat, melewati majlis ilmu itu Tapi tiba-tiba dia ingin Bergabung bersama mereka Nah kata Nabi SAW Orang-orang yang bermajlis ilmu itu Adalah orang yang tidak sia-sia amalan mereka Orang yang tidak sia-sia Amalan mereka Dan majlis ilmu itu adalah majlis dikir Majlis ilmu itu adalah majlis dikir Majlis menyebutkan Majlis mengingatkan Apa mereka sebutkan dalam majlis itu Qala Allah Qala Rasul Nah selamat menikmati